Intro Salam dan selamat pagi saya ucapkan kepada jemaat semua dan saudara seiman yang mengikuti siaran online kebatian hari Minggu 12 Julai 2020 dari gereja BM Bantar Bintulu Bahasa Malaysia Kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan anugerahnya ke atas kita semua sehingga kita selamat menghadapi saat-saat sukar mengharungi pandemik COVID-19 Puji Tuhan Hari ini kita semua bersyukur kepada Tuhan karena dapat beribadah kepadanya seperti biasa walaupun secara online kita tetap dengan hati yang gembira memuji dan memuliakan namanya dan mendengar sabda firmannya Jemaat sekalian dan saudara semua acara kebaktian pada pagi ini akan berjalan seperti biasa dimulai dengan doa pembukaan dan diikuti dengan puji dan sembah dan seterusnya renungan firman Tuhan dan acara perjemuan suci yang dikendalikan oleh Pastor Silam Jemaat semua diminta untuk menyediakan air dan roti di rumah masing-masing untuk terlibat dalam acara perjemuan suci pada pagi ini untuk memulakan kebaktian kita pada pagi ini mari kita datang kepada Tuhan dalam doa saya akan memimpin kita Allah Bapak kami dalam surga kami ucap syukur di atas berkat pimpinan Tuhan telah menyertai kami sehingga kami dapat datang kepadamu dalam kebaktian pada pagi ini terpuji namamu Tuhan pertama kami serahkan mereka yang mengambil bahagian di dalam acara kebaktian pada pagi ini baik tim puji dan sembah begitu juga pastor yang akan menyampaikan firmanmu kiranya engkau memberkati mereka Tuhan urapi mereka dengan kuasamu guna pakai mereka menjadi saluran berkatmu untuk memberkati kami jemaat dan para pendengar siaran ini terpuji namamu Tuhan dan juga kami serahkan mereka yang dalam kelemahan tubuh mohon engkau jamah mereka dimanapun mereka berada dengan tanganmu yang berkuasa untuk memberi mereka kekuatan dan kesembuhan yang lemah engkau kuatkan yang dalam masalah hidup engkau gerijalan penyelesaian bagi mereka terpuji namamu Tuhan juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah mohon Tuhan curahkan berkat penuhi mereka dengan hikmatmu Tuhan agar mereka ada semangat rajin untuk belajar dan hikmat untuk maju terus di dalam pelajaran mereka terpuji namamu Tuhan juga kami berdoa untuk jemaat kami yang masih mencari pekerjaan engkau menyediakan masa depan yang terbaik bagi mereka terpuji namamu Tuhan juga kami mohon perlindungan daripadamu Tuhan untuk jemaat baik yang bekerja, yang bersekolah ataupun apapun kami lakukan kiranya engkau menyertai kami beri kami perlindungan daripada masalah daripada kecelakaan dan juga daripada serangan baris kubik 19 biarlah kami menjalani hidup ini dengan selamat dalam perlindungan kuasa Tuhan terpuji namamu Tuhan engkau dengar dan jawab permohonan kami ini di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin Tuhan memberkati salam semuanya hanya dalam Yesus hidup kita dapat diperbaharui dari kemuliaan sampai kemuliaan amin tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu kau pegang hidupku sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya kau tuntuk langkahku Yesus kau lah raja dalam hidupku berpuasa berjaya untuk samanya hanya kau Tuhan sumber kekuatan sumber kekuatan kuasamu tercurah bagiku senang biasa denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya katakan tak pernah ku ragu tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu kau pegang hidupku sepenuh jiwaku sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya kau tuntuk langkahku Yesus kau lah raja dalam hidupku berpuasa berjaya untuk selamanya hanya kau Tuhan sumber kekuatan kuasamu tercurah bagiku senang biasa denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya bersamamu Tuhan kami berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan mari kita istiharkan bahwa Yesus dialah raja kita come on Yesus kau lah raja dalam hidupku berpuasa berjaya untuk selamanya Yesus kau lah raja dalam hidupku berpuasa berjaya untuk selamanya hanya kau Tuhan sumber kekuatan kuasamu tercurah bagiku senang biasa denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya hanya kau Tuhan sumber kekuatan kuasamu tercurah bagiku senang biasa denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya 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 selamat menikmati Hanya dalam tanganmu kami meletakkan seluruh kehidupan kami engkau lah kekuatan kami engkau lah sumber kami terima kasih Yesus kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus dia tak pernah tinggalkanku setiap menopangku setiap menopangku berseru berharap dalam Yesus kacat kau Tuhan penuh kuasa sanggup pulihkan keadaanku dalam tanganmu seluruh hidupku seluruh hidupku tak akan goyah selamanya kekuatan di hidupku seluruh hidupku ku dapat dalam Yesus ku dapat dalam Yesus yang tak pernah tinggalkanku hasilnya seluruh temen setia Menopangku Ku berseru Berharap dalam Yesus Ku nyanyikan Ajak kau Tuhan Penuh kuasa Sanggup pulihkan Keadaanku Dalam tanganmu Seluruh hidupmu Tak akan goyang Selamanya Ajak kau Tuhan Penuh kuasa Sanggup pulihkan Keadaanku Dalam tanganmu Seluruh hidupmu Tak akan goyang Selamanya 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 Tuhan Engkau Engkau wajahi Engkau berkuasa Haleluya Kami bersyukur Atas kebaikanku Dulu setengah Selamanya Selamanya Ajar kau Tuhan Penuh kuasa Sanggup pulihkan Keadaanku Dalam tanganmu Seluruh hidupmu Seluruh hidupmu Tak akan goyang Tak akan goyang Selamanya Ajar kau Tuhan Penuh kuasa Sanggup pulihkan Keadaanku Keadaanku Dalam tanganmu Suruh hidupku Tak akan goyang Selamanya Tak akan goyang Selamanya Tak akan goyang Selamanya Tak akan goyang Selamanya Salam dan selamat pagi, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada pagi ini, sebelum kita menghadap menjatuhan, sebelum kita lebih lanjut dalam perjamuan suci pada hari ini, dimanapun kita berada, mari kita mempersiapkan diri kita, mari kita mempersiapkan diri untuk memperingati kematian dan juga kebangkitan Yesus untuk menebus kita, untuk mengembalikan kita kembali kepada jalan yang benar untuk bersama-sama dengan Yesus. Tetapi sebelum itu, saya akan membawa kita dalam satu firman Tuhan, di dalam kolose, kolose pasal 3, ayat 5 hingga yang ke-17. Tetapi, saya akan membawa kita di dalam ayat 9 dan juga 10, dan ayat-ayat yang lain kita akan lihat selepas ini. Kolose 3, ayat 9 mengatakan Jangan lagi kamu saling mendustai, kerana kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar Menurut gambar-gambar kalibnya Saya membawa kita dalam satu teks, ataupun satu tema Yaitu, hidup yang terus-menerus diperbaharui Bagaimana kehidupan yang terus-menerus diperbaharui Sesuai dengan apa yang kita lakukan pada pagi ini Yaitu memperingati Kebangkitan, ataupun untuk memperingati bagaimana Tuhan, bagaimana Yesus telah mengorbankan Diri dan Untuk menebus kita, untuk mengembalikan kita Kembali kepada jalan yang benar Jadi, kita melihat teks Di dalam klose ini Bagaimana Paulus Mengatakan Kepada jemaat yang ada di klose Kita melihat Bagaimana kehidupan lama Ya, dalam Ayat ini Yaitu dalam Ayat 5 hingga yang ke-9 Apa yang patut Dimatikan Apakah Perkara Apakah Sifat Yang patut dimatikan Di dalam ayat ini Sesuai dengan tema kita Yaitu Merupakan Kehidupan yang terus-menerus diperbaharui Ayat 5 hingga 9 Kita melihat Dimana Matikanlah Dalam dirimu Segala sesuatu Yang duniawi Yang dimaksudkan dengan Matikanlah Dalam dirimu Segala sesuatu yang duniawi Adalah Berbagai sikap Dan Tindakan jismani Yang merupakan Ungkapan manusia lama Bagaimana Keadaan Kehidupan Kehidupan yang lama Ini yang kita lihat Bagaimana Paulus Memberi gambaran Kepada jemaat yang ada di klose Dimana Kehidupan lama mereka Mereka harus Mematikan Segala sesuatu yang duniawi Yang pertama Yaitu Percabulan Cabur adalah Keinginan Atau Perbuatan Yang kegi Kotor Dan Tidak senonoh Menjurus Ke arah Perbuatan Yang dilakukan Untuk Merai Kepuasan Diri sendiri Itu yang pertama Di dalam Kehidupan Lama Yang ada di klose Yang kedua Yaitu Kenajisan Sesuatu yang menyebabkan Tidak suci Kotor Perasaan jijik Terhadap Sesuatu Dan yang ketiga Yaitu Hawa nafsu Dimana Satu petrus Pasal 1 ayat 14 Mengatakan Hiduplah sebagai anak-anak yang taat Dan jangan turut Turuti Hawa nafsu Yang menguasai kamu Pada waktu Kebodohanmu Pada akhirnya Dikatakan Nafsu dapat membawa Pada kebodohan Kerana Itu sebaiknya Selalu minta Ke dunia Rokudus Supaya Terhindar Dan Fokus Pada hidup yang kudus Yang keempat Yang dikatakan Bagaimana Sifat Ataupun bagaimana Kehidupan lama Yang ada Di klose Yaitu Nafsu jahat 2 Petrus 2 ayat 14 Mengatakan Mata mereka penuh Nafsu zinah Dan mereka tidak pernah jemuh Berbuat Dosa Mereka memikat Orang-orang Lemah Hati mereka telah Terlatih Dalam Keserakahan Mereka Adalah Orang-orang Terkutuk Disini Dikatakan bahwa Nafsu duniawi Termasuk Yaitu Perzinahan Menurut Alkitab Yang membuat Orang jatuh Kedalam dosa Oleh Karena itu Nafsu duniawi Harus Dijauhi Karena Tidak sesuai Dengan Kehendak Tuhan Dan juga Yang terakhir Yaitu Keserakahan Sama dengan Penyembahan Berhala Yaitu Membiarkan Hal-hal Menjadi Pusat Dari Keinginan Dan juga Kebergantungan Seseorang Sehingga Tidak bergantung Dan beriman Kepada Allah Karena itu Keserakahan Disebut Penyembahan Berhala Semuanya Itu Mendatangkan Murka Allah Jemaat Tuhan Yang dikasihi Dalam Kasih Tuhan Kita Yesus Kristus Disini Rasul Paulus Mengatakan Apakah Perkara Yang patut Dilakukan Ya Maka Sekarang Di ayat Lapan Mengatakan Sekarang Buanglah Semuanya Ini Yaitu Yang pertama Marah Ini yang pertama Kemarahan Yang tidak dapat Tidak terkawal Atau Tidak bertempat Adalah Salah Seseorang Yang dikuasai Kemarahan Tidak dapat Melakukan Apa Yang benar Di mata Tuhan Terutamanya Apabila Kemarahan itu Tidak terkawal Dan Tidak bertempat Yang kedua Adalah Geram Yang Sama 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 Juga Dengan Yaitu Panas Bar Panas Bar Panas Baran Sakit hati Dan juga Marah Itu yang kedua Yang ketiga Apa yang patut Dibuang Di sini Yang ditekankan oleh Rasul Paulus Yaitu Kejahatan Alkitab 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 adalah Sumber Kehidupan Karena Di dalamnya Berisi Firman Tuhan Yang berfungsi Untuk memandu Kehidupan kita Di dalam Kebenaran Setiap hari Karena itu Kita diingatkan Kembali Tentang Isi Alkitab Yang Bicara tentang Betapa Kejahatan besar Sangat Menduka Hati Tuhan Oleh karena itu Buanglah Baik Keinginan yang jahat Perkataan yang jahat Pikiran yang jahat Karena itu Kita perlu berhati-hati Menggunakan Pikiran yang ada Sebab sesuatu yang muncul Dari pikiran Jika Ianya Tidak berkenan Dati Tuhan Ianya boleh mendatangkan Perkara yang tidak baik Dan juga Yang keempat Apa yang patut Dilakukan Yaitu Apa yang patut Dibuang Yaitu Fitnah Fitnah adalah Membuat Penyataan yang palsu Yang merusak Reputasi Seseorang Alkitab Banyak mengajar Tentang Fitnah Baik dalam Perjanjian lama Mumpun Perjanjian baru Perintah Kesembilan Di dalam Hukum Kesepuluh Hukum itu Mengatakan Jangan mengucap Saksi dusta Tentang Sesamamu Dalam keluaran Ayat Keluaran 20 Ayat 16 Bersaksi dusta Juga termasuk Memfitnah Kerana Ketidakbenaran Sedang Disebarluaskan Fitnah adalah Berdustah Tentang seseorang Sehingga Orang itu Dipandang rendah Oleh orang lain Oleh sebab Itulah Rasul Paulus Mengatakan Supaya Mereka yang Ada di Klose itu Harus Membuang Yaitu Sikap Fitnah itu Dan juga Yang terakhir Dikatakan Disini Apa yang Patut Dibuang Adalah Kata-kata Kotor Janganlah Ada perkataan Kotor Keluar Dari mulutmu Tetapi Pakailah Perkataan Yang baik Untuk Membangun Dimana Perlu Supaya Mereka Yang Mendengar Beroleh Kasih Ke Dunia Ephesus 4 Ayat 29 Paulus Mengatakan Hendaklah Kata-katamu Sentiasa Penuh Kasih Jangan Hambat Sehingga Kamu Tahu Bagaimana Kamu Harus Memberi Jawab Kepada Setiap Orang Dan juga Untuk Itu Berhati-hatilah Dalam Berkata-kata Jangan Sampai Dengan Lidah Kita Memuji Tuhan Dengan Lidah Yang Sama Juga Kita Mengutuk Orang Lain Jangan Mendustai Karena Kita Telah Menanggalkan Manusia Lama Dan Kelakuannya Maka Dengan Itu Mari Kita Melihat Bagaimana Keadaan Kehidupan Baru Yang Digambarkan Yang Dinyatakan Oleh Rasul Paulus Kepada Jemaat Yang Ada Di Kolose Di dalam Ayat 10 Hingga Ayat 14 Bagaimana Keadaan Hidup Baru Dikatakan Ayat 10 Dan Telah Mengenakan Manusia Baru Yang Terus Menerus Sesuai Dengan Tema Kita Pada Hari Ini Terus Menerus Diperbarui Untuk Memperoleh Pengetahuan Yang Benar Menurut Gambar Kalidnya Manusia Baru Dijadikan Kembali Dalam Kristus Yang Adalah Gambar Allah Sehingga Kembali Memperoleh Kebenaran Yang Semula Dan Mendapat Pengetahuan Yang Sejati Terus Menerus Diperbarui Maksudnya Kehidupan Bersama Di dalam Kristus Semakin Diperbarui Ataupun Disegarkan Tiada Perbezaan Dimana Kristus Adalah Semuanya Dalam Dalam Hal ini Maka Tidak Berlaku Perbezaan Bangsa Agama Kebudayaan Dan Juga Kita Akan Diperbarui Dimana Kehidupan Kita Sama Ataupun Satu Dalam Kristus Dan Juga Kita Menjadi Sebagai Orang-orang Pilihan Allah Yang Dikuduskan Dan Dikasihi Menurut Paulus Kita Sebagai Orang-orang Kudus Pilihan Yang Dikasihi Allah Harus Menampilkan Kesempurnaan Rohani Dan Kasih Untuk Mengampuni Orang Lain Sebagai Tubuh Jemaat Dari Kristus Kita Seharusnya Melayani Satu Dengan Yang Lain Seperti Satu Keluarga Yang Dapat Tercapai Melalui Kasih Akan Satu Sama Dengan Yang Lain Maka Dengan Itu Apakah Tindakan Yang Perlu Dilakukan Apabila Kita Sudah Di Perbaharui Apabila Kehidupan Kita Terus Menerus Di Perbaharui Dikatakan Dikatakan Dalam Ayat 12 B Mengatakan Kenakanlah Belas Kasihan Yang Pertama Adalah Belas Kasihan Di Dalam Alkitab Berarti Menunjukkan Belas Kasihan Merasa Simpati Dan Mengasihani Mengasihani Allah Dan Yang Kedua Apa Yang Patut Kita Kenakan Yaitu Kemurahan Erti Kata Kemurahan Sebagai Buah dari Roh Kudus Adalah Tindakan Baik Dan Benar Yang Kita Lakukan Untuk Orang Lain Atau Untuk Melayani Tuhan Dengan Motivasi Kerana Kita Telah Menerima Kemurahan Ataupun Keselamatan Dari Allah Disendiri Dan Yang Ketiga Adalah Apa Yang Patut Kita Kenakan Yaitu Kerendahan Hati Kerendahan Hati Adalah Salah Satu Ajaran Ataupun Teladan Dari Tuhan Yesus Kristus Kepada Kepada Kita Untuk Mencontohi Dia Menjadi Pribadi Yang Rendah Hati Ciri-ciri Rendah Hati Menurut Alkitab Adalah Yang Pertama Orang Yang Terus Menerus Mau Belajar Yang Kedua Mau Mendengar Kata Orang Lain Dan Yang Ketiga Mempercayai Mempercayai Rencana Dan Kehendak Tuhan Dan yang terakhir Adanya Campur tangan Tuhan Dalam Kejayaan Ataupun Keberhasilan kita Dan juga yang keempat Apa yang patut kita kenalkan adalah Kelemah Kelemah Lembutan Maksudnya Disini Bukan Lembek Tetapi Mari kita Melihat Kelemah Lembutan Adalah Salah satu Karakter Yang Harus Dimiliki Oleh Orang Kristen Alkitab Menjelaskan Beberapa Erti Dari Kelemah Lembutan Yang pertama Adalah Tunduk Kepada Tuhan Sepertimana Daud Yang berusaha Agar Hidup Hidupnya Berkenan Kepada Tuhan Yang kedua Adalah Mudah Dibentuk Dan Diajar Orang Yang lemah Lembut Tidak Mudah Tersinggung Dan Dengan Senang Hati Menerima Teguran Ataupun Kritikan Yakubus Ayat Pertama Fasal Pertama Ayat 21 Mengatakan Terimalah Dengan Lemah Lembut Firman Yang Tertanam Di Dalam Hatimu Yang Berkuasa Menyelamatkan Jiwamu Dan Apa yang harus Kita kenakan Apabila Hidupan Terus menerus Diperbaharui Mari kita melihat Yang Paulus katakan Disini yaitu Kesabaran Kesabaran Dapat Menahan Diri Dari Amarah Perasaan Dendam Fitnah Dan Juga Sebagainya Dan Juga yang Seterusnya Tekun Dalam Menanggung Kesesakan Tekanan Dan Juga Penderitaan Sabarlah Dengan Semua Orang Dan Mengampuni Kenakanlah Kasih Ini yang Paling Penting Kenakanlah Kasih Sebagai Pengikat Yang Mempersatukan Dan Menyempurnakan Saudara Jemaat Tuhan Yang dikasihi Dalam Kasih Tuhan Kita Yesus Kristus Sebagai Kesimpulan Di dalam Renungan Kita Ataupun Firman Tuhan Yang kita Dengar Pada hari Ini Sebelum Kita Menghadap Meja Tuhan Kesimpulan Dia Dari Ayat 15 Hingga ke 17 Hendaklah Damai Sejahtera Kristus Pemberintah Dalam Hatimu Kerana Untuk Itulah Kamu Telah Dipanggil Menjadi Satu Tubuh Dan Bersyukurlah Hendaklah Perkataan Kristus Diam Dengan Segala Kekayaannya Di antara Kamu Sehingga Kamu Dengan Segala Hikmat Mengajar Dan Menegur Seorang Akan Yang Lain Sambil Menyanyikan Masmur Dan Puji Pujian Dan Nyanyian Rohani Kamu Mengucap Syukur Kepada Allah Di dalam Hatimu Dan Segala Sesuatu Yang Kamu Lakukan Dengan Perkataan Atau Perbuatan Lakukanlah Semuanya Itu Dalam Nama Tuhan Yesus Sambil Mengucap Syukur Oleh Dia Kepada Allah Bapak Kita Dimana Tuhan Mari kita Datang Pada Tuhan Mari kita Mempersiapkan Diri Sebelum Kita Menghadap Meja Tuhan Pada Hari Ini Mari kita Berdoa Yalah Bapak Yang kami Kenal Dalam Kedian Surga Pada Pagi Ini Kami Datang Padamu Dengan Kerenah Hati Kami Bapak Sebelum Kami Menghadap Mejamu Kami Bersyukur Sebab Kehidupan Kami Sentiasa Terus Menerus Diperbaharui Di dalam Engkau Ya Bapak Terima Kasih Tuhan Engkau Berkati Setiap Jemaat Yang Ada Di tempat Ini Maupun Dimanapun Kami Berada Pada Hari Ini Bapak Terima Kasih Tuhan Sebentar Kami Akan Menghadap Menjangkau Persiapkan Diri Kami Bapak Untuk Memperingati Karyamu Di dalam Kedupan Ini Di dalam Nama Tuhan Yesus Amin Sekali 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 lagi Jemaat Tuhan Yang Dikasihi Dalam Kasih Tuhan Kita Yesus Kristus Sebelum Kita Menghadap Meja Tuhan Pada Hari Ini Untuk Perjamuan Suci Mari Kita Melihat Pribadi Kita Memeriksa Kedupan Kita Dimana Kita Memperingati Bagaimana Tuhan Telah Mengorbankan Diri Untuk Menyelamatkan Kita Dari Cengkaman Maun Tetapi Sebelum Itu Saya Akan Membawa Kita Dalam Satu Pembacaan Dalam Satu Korintus Pasar Sebelas Ayat 23 Sehingga 30 Sebab Apa Yang Telah Kuteruskan Kepadamu Telah Aku Terima Dari Tuhan Yaitu Bahwa Tuhan Yesus Pada Waktu Ia Diserahkan Ia Mengambil Roti Dan Sesudah Itu Ia Mengucap Syukur Atasnya Ia Memecah Mecahkannya Dan Berkata Inilah Tubuhku Yang Diserahkan Bagi Kamu Perbuatlah Ini Menjadi Peringatan Akan Aku Demikian Juga Ia Mengambil Cawan Dan Sesudah Makan Lalu Berkata Perjanjian Baru Yang Dimenteraikan Oleh Daraku Perbuatlah Ini Setiap Kali Kamu Meminum Dan Menjadi Peringatan Akan Aku Sebab Setiap Kali Kamu Makan Roti Dan Minum Cawan Ini Kamu Memberitakan Kematian Tuhan Sampai Ia Datang Jadi Barang Siapa Dengan Cara Yang Tidak Layak Makan Roti Dan Minum Cawan Tuhan Ia Berdosa Terhadap Tubuh Dan Darah Tuhan Karena Itu Hendaklah Tiap Tiap Orang Menguji Dirinya Sendiri Dan Baru Sesudah Itu Ia Makan Roti Dan Minum Dari Cawan Itu Karena Barang Siapa Makan Dan Minum Tanpa Mengakui Tubuh Tuhan Yang Mendatangkan Hukuman Atas Dirinya Sebab Sebab Itu Banyak Diantara Kamu Yang Lemah Dan Sakit Dan Tidak Sedikit Yang Meninggal Dimat Tuhan Yang Dikasihi Dalam Kesih Tuhan Kita Yesus Kristus Tuhan Yesus Menyuruh Kita Memperingati Dia Dengan Mengambil Bahagian Dalam Perjamuan Ini Dengan Cara Yang Sederhana Perjamuan Ini Melambangkan Bagi Kita Erti Kematian Roti Roti Dipecahkan Ini Melambangkan Tubuhnya Yang Dipecahkan Oleh Kerana Kita Dan Minuman Ini Melambangkan Darahnya Yang Tertumpah Untuk Kampunan Dosa Kita Semua Orang Yang Hadir Ataupun Yang Ada Di rumah Pada Hari Ini Yang Sungguh Sungguh Mengenal Tuhan Yesus Sebagai Juru Selamatnya Dan Sudah Dibaptis Sebagai Kesaksian Tentang Imannya Kepada Kristus Di hadapan Umum Dipersilakan Memakan Perjamuan Ini Tetapi Terlebih Dahulu Mari kita Masing-masing Memeriksa Hati Kita Dan Mengakui Dosa Kita Kepada Allah Supaya Jangan Kita Menghadap Meja Tuhan Ini Tanpa Persediaan Jemaat Tuhan Mari kita Sama-sama Mengangkat Roti Tuhan Yesus Mengambil Roti Dan Sesudah Itu Mengucap Syukur Atasnya Ia Memecah Mecahkannya Dan Memberikannya Kepada Murid-muridnya Sambil Berkata Inilah Tubuhku Yang Diserahkan Bagi Kamu Perbuatlah Ini Menjadi Peringatan Akan Aku Mari kita Makan Bersama-sama Mari kita Mengangkat Cawan kita Bersama Demikian juga Tuhan Mengambil Cawan Sesudah makan Lalu berkata Cawan Ini Adalah Perjanjian Baru Yang Dimeteraikan Oleh Daraku Perbuatlah Ini Setiap Kali Kamu Meminumnya Dan Menjadi Peringatan Akan Aku Sebab Setiap Kali Kamu Makan Dan Minum Cawan Ini Kamu Akan Memberitakan Kematian Tuhan Sampai Ia Datang Mari kita Minum Bersama-sama Dima Tuhan Mari kita Berdoa Mari kita Datang Pada Tuhan Haleluya Yesus Terima kasih Tuhan Atas Kasihmu Terima kasih Tuhan Atas Pengorbananmu Di dalam karyamu Bapak Pada hari ini Kami telah Memperingati Dimana kami telah Menghadap Mejamu Pada hari ini Bapak Tuhan Engkau Suci Kuduskan Setiap Pribadi Kami Bapak Engkau Jamal Setiap Kedupan Kami Lindungi Bengkusi Dengan Kuasa Dan Mengikuti Bapak Biarlah Melalui Hari-hari Yang seterusnya Bapak Engkau Terus Mengontrol Engkau Terus Menyertai Engkau Terus Memberkati Setiap Pribadi Kami Bapak Terima kasih Atas Karyamu Terima kasih Atas Keselamatan Terima kasih Atas Semua Yang telah Tuhan Berikan Bagi kami Untuk Menyelamatkan Kami Untuk Mengembalikan Kami Kepada Mau Ya Bapak Hamba Berdoa Khususnya Bagi Jamat Tuhan Yang ada Di rumah Dimanapun Berada Pada hari ini Tuhan Engkau Terus Menyertai Mereka Baya Dalam Pekerjaan Mereka Baik Yang Mencari Pekerjaan Sekolah Apapun Yang mereka Lakukan Ya Bapak Tuhan Biarlah Mereka Mengutamakan Engkau Dalam Kehidupan Mereka Dan Juga Biarlah Melalui Karyamu Melalui Keselamatan Yang telah Engkau Berikan Kami Bapak Tuhan Namamu Dimulia Ditinggikannya Bapak Terima Kasih Tuhan Engkau Terus Menyertai Kami Untuk Minggu Minggu Yang Seterusnya Untuk Hari Hari Yang Seterusnya Jangan Biarkan Kami Meninggalkan Engkau Dalam Kepan Kami Bapak Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Amin Hanya Kau Tuhan Sumber Kekuatan Kuasamu Tercurah Bagiku Senang Biasa Dengan Tuhan Ku Kan Berjalan Dari Kemuliaan Sampai Kemuliaan Selamanya Sampai 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 Sampai